Halo selamat siang, pemirsa IDX Channel kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Tentunya dengan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis yang akan kami sajikan untuk Anda. Dan bersama saya Fajar Wayong, inilah IDX First Session Closing selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa PT Angkasa Puradu akan menambah rute penerbangan baru di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, Jelang Idul Adha 2023. Penambahan rute penerbangan baru tersebut baik untuk tujuan dalam negeri dan internasional. PT Angkasa Puradu selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, siap menambah rute penerbangan baru dalam negeri dan internasional menjelang libur Idul Adha 1444 Hijriah atau 2023. Penambahan rute itu karena banyaknya permintaan dari masyarakat menjelang cuti bersama libur Idul Adha. Selama periode Januari-Gami 2023, terdapat penambahan 20 rute baru domestik dan 21 rute internasional. Untuk rute lima teratas penerbangan domestik dari Bandara Soekarno-Hatta, Iala Denpasar, Kuala Namu, Surabaya, Makassar, dan Pontianak. Sedangkan untuk rute internasional dipegang oleh Singapura, Kuala Lumpur, Jeddah, Doha, dan Madinah. Peningkatan pergerakan pesawat dan penumpang itu terjadi lantara momen cuti bersama Idul Adha, serta libur sekolah berbarengan setelah ditetapkan oleh pemerintah. Pada Juni hingga Juli 2023, Bandara Soekarno-Hatta diprediksi bakal dipadati 4,9 juta penumpang atau naik sebesar 23 persen. Prediksi 4,9 juta penumpang jika dibandingkan periode Juni hingga Juli 2022 mengalami tren peningkatan naik 23 persen. Hal tersebut beriringan dengan kenaikan jumlah pergerakan pesawat yang menyentuh angka 1.138 per hari dengan total 32.624 pergerakan pesawat pada bulan Juni hingga Juli 2023 ini. Berbagai sumber, ID Exchange. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!